Kami akan memasak sayur menggunakan bambu ini Ikuti terus seperti apa kami memasak menggunakan alat-alat alami seperti bambu seperti ini Oke, kita akan cari bahan-bahan sayurnya dari alam juga Nah, seperti apa sayur-sayur dari alami yang bisa kita manfaatkan apabila kita berada di hutan Ikuti kami cara bertahan hidup Oke teman-teman, untuk bertahan hidup di dalam hutan Banyak sekali sayur yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita masak selagi kita berada di hutan Nah, ini salah satu pohon, kita bisa ambil bagian dalamnya yang bisa kita masak ya Ya, silakan dekat ke sini, kita akan lihat bagaimana saya mengambil pohon ini Ya, salah satu contoh daunnya seperti ini Nah, ini Ini kita bisa ambil umbut atau bagian dalam dari tumbuhan ini bisa kita masak Nah, seperti apa cara mengambilnya dan seperti apa cara memasaknya sampai kita bisa makan nantinya Oke, ikuti terus Oke, teman-teman, proses pengambilannya ini bisa kita langsung patah dari bagian bawah Nah, seperti ini Kita akan tercabut seperti ini ya Nah, kita kupas kulitnya Ya, seperti biasa saja kita ambil bagian dalamnya Ini kita akan cari jamur, teman-teman, untuk menambah sayur tadi Ketumbuhan tadi Ini ada jamur yang bisa kita manfaatkan seperti ini Nah, ini jamurnya, teman-teman Jadi jangan khawatir, ini tidak beracun jamur ini Jadi kita pilih saja yang cukup mudah seperti ini Nah, kita ambil jamurnya Biasanya nempil pada pohon-pohon yang sudah hampir membusuk gitu ya Oke, kita akan menuju ke sungai Kita akan cuci beberapa sayur yang telah kita dapat Sungainya, aliran sungai ada berada di bawah sana Masang pisang juga bisa kita memaaskan Nah, ini adalah kacang pisang Kita pilih juga ya Kita akan masukkan ke dalam bambu ya Satu per satu Saya coba mantapnya Ya, teman-teman, ini sudah mendidih Kita akan coba Seperti apa rasa buahnya Namun, ini jamurnya Jangan cocok di sini Mantap Ya, teman-teman Nah, kebalik buahnya Ya, teman-teman Ya, teman-teman Ya, teman-teman Ya, teman-teman Ya, teman-teman Terima kasih.